Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa pihaknya akan menambah kuota mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 2.000 orang di tahun 2025 mendatang. Pemerintah menilai penambahan kuota tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi karena sebanyak 15.000 orang dokter dibutuhkan di tahun 2035 mendatang. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah kuota mahasiswa fakultas kedokteran akan ditambah sebanyak 65,4% atau 5.058 orang. Dari yang saat ini 3.058 orang. Jumlah kuota tersebut diketahui tidak pernah bertambah selama 18 tahun sejak tahun 2006 lalu. Kementerian menyatakan bahwa kurangnya jumlah dokter di Korea Selatan menjadi penyebab utama dalam krisis layanan medis di daerah. Dinyatakan pula peningkatan jumlah kuota akan dialokasikan terlebih dulu untuk sekolah kedokteran di luar wilayah metropolitan. Di sisi lain, para dokter memprotes keras atas pengumuman penambahan jumlah kuota mahasiswa kedokteran tersebut dengan cara aksi mogok kerja. Asosiasi dokter Korea Selatan menggelar jumpa pers pada hari Selasa pagi 6 Februari dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan aksi mogok kerja apabila pemerintah mengumumkan penambahan jumlah kuota fakultas kedokteran secara sepihak. Asosiasi dokter magang Korea Selatan juga menyatakan berpotensi besar untuk melakukan aksi mogok kerja dengan mempublikasikan hasil survei yang berisi 88% dokter akan mengambil aksi bersama apabila ada pengumuman pemerintah terkait hal serupa. Demikian wartaberita KBS World Indonesia dari Seoul, Korea Selatan, Abdi Aswarsahi, pelaporkan untuk Anda.